assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys apa kabar kalian semuanya mudah-mudahan kalian pada sehat ya amin kembali gua Bufat Arifin akan mengajak kalian untuk melihat suasana terkini revitalisasi yang ada di kota tua Jakarta Barat dan saat ini progresnya sangat bagus sekali dan gua sih ngeliatnya ini sudah jadi di belakang kita ini sebelum-sebelumnya itu belum jadi teman-teman dan sekarang sudah jadi dan gua bakal ngajak kalian melihat sekitaran di depan Bank Indonesia eh Bank Indonesia Museum Bank Indonesia yang tadinya banyak para PKL apakah sekarang masih ada juga atau sudah dipindahkan yuk kita langsung aja ya Hai dan di sini teman-teman baru saja sudah-sudah kita melakukan purnis jadi masa masih ditutup nggak boleh dilewatin karena masih lengket-lengket Ayo kita lihat lihat sedikit ya furnisnya kayaknyanya apa hai 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 yo Bang Ah hai 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 oczywiście hai 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 10 saudara-saudara kita lagi menanam tanaman ya tanaman perdu namanya Hai dan ini dia teman-teman lagi di purnis jadi ditutup sementara waktu di daerah yang di habis di Purnis aduh-duh hai 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 selamat menikmati oh tampaknya sudah bersih teman-teman Alhamdulillah ya sudah tidak ada PKL lagi kalau kita lihat ini dan ada om Satpol PP juga standby tapi ya itulah maksudnya jangan kita hujat juga ya sudah-sudah kita para pelaku MKM karena mereka juga mencari rezeki meskipun tempatnya yang kurang benar teman-temannya tapi gue yakin mereka juga sebenarnya mau tertip aja cuma memang kondisinya kadangkala mereka mungkin tidak mendapatkan tempat mungkin ataupun sekali mendapatkan tempat tempat tersebut sepi dari pembeli jadi ya itulah dilema di saudara-saudara kita teman-teman biasanya disini ini sudah berjajar nih teman-teman PKL kita lihat kosong beneran dan pohon ini teman-teman ini sekali lagi bukan mati ya dia ini butuh adaptasi antara tanah dengan struktur akar seperti ini teman-teman contohnya ini dia sebenarnya hidup nih dia hidup ini cuma memang butuh proses butuh proses untuk tuh gundul tapi ini bukan gundul beneran ya ini butuh proses aja butuh proses dalam penyusoyan antara tanah dan akar-akarnya bu mau nanya ini para PKL pindah kemana ya pindah ke sana pada nelayan timur oh nelayan timur ya ayah sudah ayah makasih ya bu berarti di seberang bu ya makasih saudara-saudara kita para PKL sudah dipindahkan ke sisi nelayan timur dekat musium bahari berarti eh nggak ding musium bahari jauh banget pokoknya di sebelah sana di sisi sana timur barat oh sisi utara berarti sana utara selatan ya utara di sisi utara oke kita kita melihat suasana terkini dari kota tua dan ini adalah kali kerukut teman-teman wow cukup bersih cukup bersih wow 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 ini asli beneran bersih ini keren ini teman-teman keren 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 yuk teman-teman yang yang sering ke tempat ini yuk kita jaga kebersihan jangan buang sampah sembarangan karena kalau buang sampah sembarangan efeknya akan kemana-mana nanti bisa banjir nanti giliran banjir nyalain pemerintah pemerintah sudah nyedihan empat sampah sudah di krok setiap saat kalinya tapi tetap banjir ya gimana nggak banjir kita jenya juga buang sampah sebarangan terus sudah itu jadi kotor nggak bersih seperti itu dan di tempat ini ini sudah sebentar lagi akan diresmikan langsung oleh Pak Anies Baswedan teman-teman makanya banyak teman-teman dari dinas perhubungan ada Om Pepe dinas perhubungan ini biasanya yang market sembarangan teman-teman ataupun Om Satpol Pepe ini bagian PKL jadi nanti ini akan benar-benar steril dari PKL dan sudah disiapkan di di kampung apa ya tadi apa ya kampung nelayan atau yang sebelah sana di sisi utara selamat menikmati yuk kita langsung aja lihat mungkin ya aku juga penasaran sebenarnya dimana sudah kita dipindahkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. Dan kalian tahu, dulu ya, waktu gue awal-awal ke sini, dan itu hari gue datangnya malam hari sebenarnya, jadi gue pikir, ini manusia men, awalnya, jadi gue sempat ngambilin duit, ngambilin duit, terus gue masukin ke sini nih, gue masukin ke dalam sini, eh sampah ini, apa ada sampah? Itu lubang sampah sebarangan, mana dong sampah ini? Oh, itu dia. Lubang sampah sebarangan. Jadi, kemarin tuh gue mikirin ini manusia men, terus gue ngasih duit, terus penjaganya yang itu tuh ngomong, mas, mas, itu bukan manusia, itu patung. Aduh, Tom, Tom, gue kira lu manusia, ternyata patung. Aduh, emang gue ya. Oke, kita langsung aja. Lihat. Pak, teman-teman PKL itu pindah ke sisi sini ya? Sini, Pak, lurus sini, Pak. Lurus, terus? Ini ada sebelah kanan nih, belah kanan, Bapak, jalannya di sini, ada sebelah kanan. Sebelah kanan, itu apa namanya, apa yang namanya? Lokasi Binaan. Lokasi Binaan. Enggak, nama tempatnya, nelayan-nelayan. Jalan Kota Intan, Pak. Kota Intan. Lokasi Binaan, Kota Intan. Oh, lokasi Binaan, Kota Intan ya? Oh, sebelah situ ya. Ah, ke belah kanan, Bapak, ke belah kanan. Di situ semua nanti, bukan dikumpulin ya, Pak. Ada di situ, ada yang di-lockwin. Ada di sini, Pak. Di sini? Di sini? Di sini. Di sini, di sini. Di sini, di sini. Di sini, di sini, di sini. Oh, lagi dibangun, ya. Oke, terima kasih, Pak. Ada di sini, Pak. Oke, Pak, makasih. Iya. Oke, kita langsung aja melihat binaan kota Intan ya tadi ya. Oh, ya, ini sesuai janji gue juga di video-video sebelumnya itu, gue pernah janji ke kalian untuk melihatkan di mana lokasi wisata kuliner. Oh, ini. Ini, teman-teman, nanti di sini tempatnya wisata kuliner. Oh, ya, 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 ya. Lagi di rapikan. Jadi, teman-teman PKL. Iya, Pak. Jadi, teman-teman PKL nanti akan ditempatkan di sini ya, Pak, ya. Iya. Ada di mana, Pak? Ada juga yang dilogin, dulu sudah dalam progres ini. Yang ini, Pak? Iya, juga. Ini juga? Iya. Oke. Jadi, ada tempatnya ini sama ini ya? 23, 24, sama 30A yang di jalan kunir. Jalan kunir itu di belokan itu? Di belokan busway. Di belokan busway. Ada tulisannya, wisata. Oh, pokoknya ada kayak gini-gini ya? Iya. Oh, ya, sudah. Nanti saya jalan-jalan ke sana. Oke, makasih, Pak, ya, biar memperkenalkan juga. Sama, Pak. Siap. Dari mana, Pak? Dari YouTube, Pak. YouTuber. Bapak kalau mau lihat di AFA 99 channel. AFA? Ini. AFA 99. Iya. R.A. Gue penasaran, teman-teman. Wisata kuliner. Di teman-teman PKL kita yang direlokasi. Depan busway, mana ya? Ini buksway. Nah, wisata kuliner di mana-mana. Apakah di sini? Bukan. Aha, ini. Sudah dipindahkan jalan Aceh. Pak, teman-teman PKL itu dipindahkan kemana ya? Ini pas bagian di lockpins itu ada tuh. Oh, di situ? Bentuk, blok kiri itu blok bin. Blok bin. Sebagian ada yang dari situ, Pak. Oh, saya sudah kesana sih. Katanya di sini lockbin ya? Ya, lockbin lurus, bentuk kayak blok kiri. Sudah ada lurus aja. Lurus blok kiri ya? Ya, sudah buat. Oh, iya. Perkenalkan ke masyarakat. Di sana teman-teman aja. Ini sementara waktu atau tetap, Pak? Enggak, kalau ini tetap, Pak. Ya, bukan. Kayaknya sih, bukan tetap. Tetap sih kayaknya. Enggak sementara kayaknya. Oh, bakal tetap di sana ya? Kalau tetap, lockbin. Oke. Yang baru itu itu tuh. Oke, oke. Yang baru itu. Sekitar 200 meter ya? Iya, 200 meter. Kalian sekitar 200 meter, kalian jalan kaki. Kalau kalian lapar, kalian bisa tinggal blok kiri, teman-teman. Jadi 200 meter dari sini. Oke, sampai di situ aja mungkin jalan-jalan kita. Melihat revitalisasi kota tua yang sangat masif sekali, teman-teman. Bentar, gue nyebrang dulu. Dan terima kasih untuk jajaran Pemprov DKI yang telah menata Jakarta sangat baik sekali. Terima kasih juga untuk Pak Anies Baswedan yang telah membangun negeri ini, eh, membangun Jakarta ini dengan baik sekali. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung terus channel ini. Dan kalau kalian suka dengan video ini, silahkan klik like, komen, share. Dan jangan lupa subscribe ya. Mudah-mudahan dengan kalian subscribe. Channel ini bisa bertahan dan bisa berkembang. Sehingga bisa membawa manfaat ke orang lain lebih banyak lagi. Akhir kata, gue Bilfata Arifin. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.